Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Pagi Pak Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian Peserta magang, siswa magang dari SMK 1 Negeri Pasir Penyu SMK Negeri 1 Pasir Penyu Terbalik dari ya Oke di hadapan kita sekarang sudah ada jambu yang patah Ini jambu yang patah ya Berapa kerugian kita ini ya Kalau 100 dahan patah seperti ini Ini berarti jutaan kita kerugianya Jadi kerja berat kita selama ini Sia-sia Nah padahal saya sudah mengajarkan kepada kalian semua Bahwa dalam satu dahan itu cukup 3 atau 2 saja Pernah kan saya ajarkan ya Dua atau tiga saja Nah ini kira-kira siapa yang mau mengakuinya Bahwa ini yang mau bukusnya siapa? Ya kalau nggak mau ngaku disini ada namanya ya Siapa nih? O-Z siapa? Yoza Dia bungkus Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ya Disini ada Ini empat Cepat dihitung Ya empat Ditambah tiga berapa? Tujuh Ditambah enam berapa? Tiga belas Tiga belas Ditambah lima berapa? Lapan belas Lapan belas Ditambah enam berapa? Dua, empat Tujuh malah Tambah satu lagi Dua, lima Ditambah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lagi Tiga, dua Tiga, dua Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lagi Empat Empat, 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 empat Nah ditambah satu, dua, tiga, empat lagi Empat, empat, tiga Empat, empat, tiga Dengan dahan sebesar ini Ya Ini baru Paling-paling baru Tiga kiluan Belum besar semua Udah patah Karena mengharapkan banyak Tapi satu pun gak dapet Nah ini pelajaran buat kalian Disiplin diajarkan itu harus dijaga Ya Gara-gara tidak disiplin Rugi kita banyak ini Sudahlah pohonnya rugi kita Ya Ini dahannya akan berbuah Berpuluh-puluh kali lagi Udah patah Wis tugel Wis coklek Kata orang Jawa Kan gitu kan Coklek Toklek Toklek Karena saya bukan orang Jawa Jadi asal ngomong aja kan Tapi gak apa Kan mirip-mirip juga kan Toklek, coklek gitu kan Wis Kadung, pah Patah Ya Jadi gak ada arti lagi Kita ini Jadi untuk kedepannya Setiap amanah itu kita Ya Karena apa Karena saya sudah memprediksi Dahan sebesar ini Minimal tahannya itu Satu kilo Sampai satu kilo setengah Saja Boleh Ayo kita jalan lagi Yang bakal calon-calon Bakal patah Kita saksikan Yuk disana ya Tadi saya sudah berkeliling Yang calon-calon bakal patah Ini salah satu contoh Ini salah satu contoh Yang bakal calon-calon patah Disini ada Satu dompol Disini satu dompol Disini satu dompol Disini satu dompol Di ujung Padahal saya sudah ingatkan Di ujung Jangan dibungkus Karena akan merusak Mahkot Nah ini kejadiannya Ini datang angin Datang hujan Sebentar lagi patah Ini kan Sudah lemes Ini salah satu Kesalahan-kesalahan Kemudian kita lihat Lagi disini Ini bungkusannya Sampai ke bawah Contohnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Bungkus Delapan bungkus Nah bayangkan Ini karena jejak ke tanah Kalau tidak jejak ke tanah Sudah patah Ya Karena ada tanah Nah inilah pengalaman kita Cara kita Kalau tidak mengikuti SOP Ya SOP tau Apa tuh SOP ya Nantilah kita bahas ya Sudah perlu kita ambil Satu SKS lagi Untuk bahas SOP itu apa Artinya petunjuk Ya Petunjuk Peraturan Ya Jadi kalau dilanggar Itu akan Menyalahi Hasilnya Oke Lanjut lagi Kita lihat ya Dimana Yang bisa nyata Kita lihat Yuk ke Sana ya Tidak patah Tapi gak apa-apa lah Ya Nah ini Ya Coba Seandainya kita Mengikuti petunjuk Ya Seandainya Mengikuti petunjuk Yang kita Bungkuskan Tiga saja Satu Dua Tiga Ya Salah satu contoh Saya korbankan Ya Saya korbankan Untuk contoh Ya Biar kalian paham Ini satu Naik kan Ya dibuang Ya Karena ini terlalu banyak Juga hasilnya kurang Mak Simal Nah di depan Ada tiga Empat Nah ini kan besar Satu Ini duanya kecil Ini putih Semua Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Oke Kita buka dulu Ya Saya gak Memohon banyak-banyak Kemarin kan Karena yang kita harapkan Itu cukup Satu dahan Satu kilo Nah bayangkan Disini sekilo Disini sekilo Disini sekilo Disini sekilo Lima dahan Sudah lima kilo Lima kilo Dikali Empat puluh ribu Dua ratus ribu Ngapain lonjat Lima ratus ribu lagi Kalau hasilnya gak ada Ya Nah ini kita buang Nah Nah itu ya Ya kan Jadi Dahannya Walaupun besar Satu Dua Tiga Empat Karena berada disini Dia kan gak Walaupun gak ada Beban sekilo lagi Ini masih Tahan Ini Dua minggu lagi Ini sampai ke tanah Dijamin Pak Jadi kalau memang Kita selektif Kan ini kita gantung Lagi Pakai topangan Kan begitu Nah jadi Supaya tidak Sebanyak itu Pekerjaan kita Untuk Kedepannya itu Kalau datang Instruksi Atau ada Instruksi itu Buat tiga bungkus Ya tiga bungkus Aja Jangan dipaksakan Jangan tergiur Dengan Bunga-bunga Yang cantik-cantik Tadi Ya Ini cantik Ini cantik Semua mau Ini gak mungkin Satu aja pilih Ya Ya soalnya ya Satu aja pilih Jangan lima Ya Oke Nah ini salah satu Ini untung saja Dia bergantung disini Nah ini ya Coba lihat ya Nah udah dahannya kecil Ini nasib aja nih Bergantung disini Nah kan Gak jadi patah Oke Ini dibawa liah Untuk kenang-kenangan pulang Ya Coba lebih parah Pak Ada lebih parah lagi Ayo Kita lihat lagi Kesalahan-kesalahan Yang kita lakukan ya Coba Nah Coba Ya Coba kita lihat lagi Inilah kesalahan-kesalahan Patah Di dalam Pembungkusan Atau perawatan Tanaman jambu madu Bita Sudah mundur Sudah nampak Semua ya Padahal disini Sudah satu bungkus Disini sudah Satu bungkus Sudah diambil monyet Pula nih ya Satu Kemudian Sudah Ini sudah dibantu Monyet juga Ya Nah ini Sudah disopek monyet Ya karena disini Kan semak ya Ada monyet Ya Oke Nah bayangkan Itu sudah dibantu monyet itu Kalau enggak kan lebih berat lagi Nah jadi yang kayak gini Pertama kalau kita mau paksakan juga Kita harus melakukan penopangan Kemudian yang paling benar lagi Disini satu Disini satu Yang bawah enggak usah lagi Ya Jadi enggak berat Cukup tiga satu dahan Tiga itu kan sembilan Bila perlu ada tiga Kalau tiga-tiga-tiga kan sembilan Kan ada dua Ada tiga Ada lima Nah jadi kalau kita mau buatnya rumusnya Yang limanya di bagian pangkal Yang tiganya di agak disini Yang duanya di ujung Jadi dahan itu tidak terlalu Berat Begitu Nah jadi Ini adalah pengalaman Pertama kalian magang disini Inilah dampaknya Atau resikonya Kalau kita tidak Mengikuti Petunjuknya dengan benar Jadi untuk ke depan Kalian nanti di rumah Ataupun di lapangan nanti Apapun ilmu yang sudah diberikan itu adalah Diterapkan Nah ini Sudah fakta Sudah nyata Kita buktikan ya Bahwa kesalahan Karena kita ingin banyak Ya Tapi hasilnya Tidak Masimal Ini kerugian ya Nah jadi artinya Kita tidak Tidak mendapatkan hasil Dengan baik Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada Tidak ada yang minta kan? Tidak? Tidak ada Tidak ada yang panen kan? Ini dua hari lagi Besok kita Kita pelajari lagi Teknik dan cara Pemanenan yang benar Jangan pula Salah panen Sudah bisa bungkus Sudah bisa menghasilkan Pemanen pun nanti Tidak benar ya Jadi priode Nantinya Di saat panen Saya akan bimbing lagi Bagaimana teknik Dan apa ciri-cari Panen yang Benar ya Oke demikian Ya mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian ya Min Pak Ini apa-apa Dibuang aja pak Gimana Yang ujung-ujung Kan udah tanggung Iya Udah juga Tinggal tiga hari lagi Jadi tiga hari Udah dibuang Makanya Ngapain dibuang Ini menggoda kali nih pak Mana Nah weh Paten Belum-belum layak panen